Intro Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Adi Nugroho dan Donita yang baru saja dianugerahi putra keduanya yang diberi nama Parvaiz Farazel Sakwil Nugroho yang lahir pada 11 Januari 2018 lalu. Kehadiran Parvaiz yang melengkapi kebahagiaan Adi dan Donita lantaran sebelumnya mereka telah dianugerahi putra pertama Alfa Rizki Ataris Farga Nugroho yang kini berusia 3 tahun. Dan sepekan setelah kelahiran sang buah hati kemarin Adi dan Donita pun menggelar acara akikahan. Air mata Donita sempat tak tertahan saat Adi mengucapkan doa dan harapannya terhadap sang buah hati. Dan seperti inilah keharuan jalannya prosesi Akika Parvaiz yang bernuansa serba biru. Terima kasih telah menonton! Dan anak kita yang kedua, Parvaiz Farazel Sakwil Nugroho. Dekornya seperti ini, ini ada box bayi. Box bayi memang ini box bayi asli yang biasa dipakai buat dia tidur. Terus ini ada apa yang? Jadi karena memang cowok, kita persiapannya gerabak gerumbuk yang penting. Cowok berarti biru gitu kan. Terus udah gitu, ini juga dessert table-nya juga biru, souvenir-nya juga biru gitu. Terus ini fotonya nih, ini anaknya nih, ini anaknya nih. Ini ada apa? Ada... Itu pake bayi tuh. Pek, ini. Pek. Alhamdulillah hari ini tuh hari ke-7. Jadi bertempatan hari ke-7, kita melaksanakan Akika sekaligus syukuran. Ibu-ibu pengajian, teman-teman yang mama sebenarnya. Jadi emang karena ngebut gitu, kita nggak sempat nyiapin apa-apa. Di balik kebahagiaan yang kini dirasa, sempat pula terselip cerita sedih yang dialami Adi dan Donita di awal kelahiran putra kedua mereka. Ya, lantaran kesulitan bernafas usai lahir, sang buah hati terpaksa harus masuk ruang NICU guna menjalani perawatan. Kesediaan yang dirasa, sempat diungkapkan Adi dan Donita lewat video yang mereka unggah di akun Instagram mereka. Yang paling berat sebagai seorang ayah ketika saya harus mengazamkan anak saya, tapi anak saya sudah menggunakan alat bantu pernafas. Ketika keluar ruangan operasi, tiba-tiba sudah ada anak-anak media yang ingin menanyakan kondisi dan saya harus berpura-pura bahwa sembunuhannya baik-baik aja. Dan yang lebih beratnya lagi, setelah melahirkan, aku nggak bisa langsung keturuh sama anak aku karena dia harus dilarikan ke NICU. Lalu seperti apa kondisi terkini Parvais? Kondisinya Alhamdulillah, cuman kan kemarin sempat di NICU jadi kan sempat ada treatment gitu kan, sempat ada treatment jadi memang ada jadwal kontrol. Waktu itu nangisnya nggak tuntas loh, jadi kalau menurut dokter tuh agak merinti. Agak merinti tuh jadi kayak napasnya kayak sesek gitu, napas kayak sesek. Terus apa namanya, dokter kayaknya lihat ini harus dibantu dengan alat pernafasan, ventilator saat itu. Tapi untungnya waktu itu nggak nyampe sehari ya, udah dilepas sama dokter karena dia udah, napasnya udah bagus. Semoga jadi anaknya soleh, sehat, berbakti pada orang tua, negara, agama, apa lagi? Berkah lah ya, dan pasti mereka berdua bisa menjadi manusia-manusia beruntung. Karena orang yang hebat kayaknya kalah, orang pintar, orang hebat, cuman kalah sama orang beruntung. Mudah-mudahan nama beruntung itu tuh membawa keberuntungan buat mereka lah. Sementara di lain kisah, ada yang terlihat berbeda dari penampilan pedanglut cinta Penelope di awal tahun 2018 ini. Ya, cinta yang biasanya tampil seksi, kini telah berhijrah. Tak hanya sekedar berhijab, pelantun tembang keong racun itu justru langsung memilih untuk mengenakan hijab syari yang berpotongan longgar dan melutupi sebagian besar tubuhnya bagian atas. Lalu seperti apa pengalaman spiritual yang akhirnya menuntun cinta untuk berhijrah? Benarkah secara tidak langsung ada andil Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad di balik keputusannya untuk berhijrah? Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Habibie Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Pasti gak lepas dari doa orang tua juga gitu kan awalnya, tapi yang mungkin teman-teman juga bukan suatu hal yang baru lagi kalau ngeliat aku orangnya frontal gitu, terus suka emosi meledak-ledak gitu kan. Pada saat teman aku bilang, Cin itu lagumu di, apa, sama Ustadz Somad dijadiin bahan hampir setiap ceramah dia bilang, maksudnya apa? Ya dia bilang jangan dengerin keong racun, emang lagu gua kenapa gitu kan, akhirnya coba aja lo liat gitu. Akhirnya aku coba search, tentu ceramah Ustadz Somad itu kan ada satu jam setiap ceramah satu jam. Jadi mau gak mau aku menunggu selama satu jam itu aku nunggu mana bagian-bagian dia ngomong keong racun. Tapi malah aku dapet hal yang lain dibalik itu. Disitu aku malah mendengarkan kayak, ini loh menjadi wanita harus begini, begini loh kita menjaga aurat dan bagaimana orang tua kalau kita berbuat dosa itu dosa yang transfer ke orang tua gitu-gitu juga. Kalau kita amal kita baik, orang tua pun dapet amalan yang baik juga gitu. Abis itu aku kayak ngerasa ya Allah gitu. Aku gak menyesali maksudnya bisa bilang terima kasih buat masa lalu saya yang udah mengantarkan saya sampai sejauh ini gitu. Mungkin gak banyak yang bisa aku cerita gitu, karena aku takut, aku hanya mencoba awalan aja sebagai saya muslimah, wanita muslimah saya hanya menutup aurat saya gitu layaknya seorang muslimah. Kan dibilang, apakah ini syarih? Saya gak tahu. Yang saya tahu adalah wanita, pakai hijab, menutupi dada dan longgar itu saja gitu. Dengan menutup aurat, kalau kedepannya mungkin saya untuk mencoba menjaga lisan saya, bagaimana perlakuan saya, mungkin saya banyak bergabung dengan majelis-majelis agar saya bisa memperdalam ilmu agama saya gitu. Kalau keluarga alhamdulillah mama mendukung, karena aku tahu ini wajibku dan alhamdulillah mungkin Tuhan menguatkan hati aku dan aku diingatkan akan kematian gitu loh. Dan aku diingatkan akan orangtuaku yang akan menerima apapun yang sudah aku buat gitu. Jadi intinya tetap dalam konteks, aku ingin syaratul mustakimnya orangtuaku berjalan lancar. Sebelum akhirnya mantap berhijab, ternyata sudah setahun belakangan ini Cinta pelan-pelan berusaha membersihkan diri. Mulai dari menjalankan hal-hal yang wajib, hingga sunah menjauhi hal-hal yang bersifat dosa, serta mencoba menghapus puluhan tato yang menghiasi tubuhnya. Hasilnya dari 21 tato yang dimilikinya, kini hanya tinggal tersisa 5 buah tato. Cinta pun bertekad untuk menghapus semua tato tersebut dan menjadikan dirinya benar-benar bersih, lahir dan batin. Ya pelan-pelan, karena aku juga yang menghapus tato juga sangat mendukung aku, dan dia ingin menghapus tato aku sampai selesai. Bagaimana dari 21 tato? 4 tato sama bayang-bayang sedikit 1, jadi 5. Sedikit demi sedikit kan yang terlihat orang biasanya yang di tangan sama yang di kaki. Kan di punggung aku ada, dalam yang lainnya ada gitu kan. Jadi emang tato kecil-kecil yang bikin taruh sini kayak perangkok gitu. Jadi ya pelan-pelan aku hapus dan waktu sebelum hijrah juga aku emang udah punya niat ngapus. Dan sekarang hijrah apalagi aku ingin semuanya bersih. Demi Allah, Rasulullah, aku nggak pernah merasa sebahagia ini dan setenangnya. Belum pernah ketemu, Mas. Belum pernah ketemu. Aku ngejar beliau, Abu Salmat. Aku mengejar setiap kajian beliau sampai aku naik mobil ke pekan baru. Halo, selamat pagi memirsa. Kembali lagi di Intense bersama saya, Natasya Manuela. Kali ini giliran euforia para pemain sinetron dunia terbalik menyambut usia 1 tahun sinetron mereka. Wah, pastinya semua gembira ya. Dan nggak sabar nunggu hari minggu besok sebagai puncak perayaan setahun dunia terbalik. Eits, tapi seperti apa ya kisah suka dan duka mereka sepanjang setahun kemarin? Ditambah lagi cerita bahagia dari Encu dan Cukokom ya. Hmm, penasaran kan? Tetap saksikan Intense setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!